Pemerintah akhirnya menolak untuk memulangkan WNI ex-ISIS ke Indonesia. Ya, apa konsekuensi dari penolakan ini, Pemirsa? Apakah penolakan ini membawa implikasi bahwa pemerintah menganggap ISIS ini sebagai sebuah negara? Kalau pemerintah menilai ISIS ini hanyalah sebagai sebuah kelompok kriminal, mengapa mantan anggotanya ditolak pulang ke Indonesia? Untuk membahasnya telah bergabung, bersama kami ada dua orang narasumber. Yang pertama ada Pakar Hukum Internasional, ada Prof. Hikmahanto Juwana. Selamat sore, Prof. Selamat sore. Kemudian juga di sebelah kiri saya, juga ada Bang Natalius Piga, yang merupakan salah satu mantan komisioner Komnas HAM. Selamat sore, Bang Natalius. Selamat sore. Pertama, kita ingin tahu dulu nih, sudut pandang dari seorang Prof. Hikmahanto, dengan ditolaknya mereka masuk ke Indonesia, apakah ini menasbikan bahwa sebetulnya kita mengaku ISIS itu sebagai sebuah negara? Tidak, tidak seperti itu. Jadi kalau kita perhatikan baik-baik di undang-undang keluarga negaraan kita tahun 2016, Pasal 23 itu menyebutkan bahwa warga negara Indonesia akan kehilangan keluarga negaraannya apabila A, B, C, D itu mengatakan bahwa mereka masuk dalam dinas tentara asing. Tidak ada kata-kata dinas tentara negara asing. Kalau misalnya dinas tentara asing itu bisa saja dia masuk ke suatu ketentaraan yang merupakan negara, bisa, yang diakui oleh Indonesia. Tapi bisa juga kan orang tersebut masuk ke suatu negara yang tidak diakui sebagai negara oleh Indonesia. Israel kita tidak mengakui, Israel sebagai negara. Apakah dia memenuhi kualifikasi sebagai negara? Iya, tapi sebagai negara kita punya kebijakan tidak mengakui. Kita tidak mengakui juga Republic of China, karena itu bagian dari People's Republic of China. Yang ketiga adalah kalau misalnya mereka masuk ke dalam dinas tentara dari pemberontak yang akan melawan pemerintahan yang sah. Nah, kalau misalnya seperti itu, perumus undang-undang pada waktu itu pasti sudah memikirkan ini semua. Sehingga apa yang terjadi pada mereka-mereka yang bergabung dengan ISIS, kita tidak mengatakan bahwa itu negara. Tapi kan mereka yang ikut di dalam situ akan mengatakan, kami ini negara. Tapi bagi Indonesia, kita menganggap bahwa mereka masuk ke dalam dinas tentara asing, yaitu ISIS. Jadi atas dasar itu mereka kehilangan kewarganegaraan. Apalagi kalau kita lihat di PP nomor 2 tahun 2007, pasal 31 ayat 1 mengatakan bahwa dengan sendirinya hilang kewarganegaraan kalau misalnya memenuhi syarat-syarat yang tadi saya sebut. Posisi regulasi undang-undang ini juga sempat menjadi perdebatan. Ada yang menyatakan ketika mengakui sebuah negara yang ISIS tersebut, maka WNI akan hilang dengan sendirinya. Tapi kalau prov melihatnya, apakah ada jalan keluar? Yang satu undang-undang mungkin yang satu PP ini yang terus diperdebatkan oleh orang-orang. Sekarang saya minta teman-teman yang tidak sepahaman dengan saya, lihat di undang-undang kewarganegaraan pasal 23 dan pasal 31 dari PP 2 tahun 2007. Nah kalau misalnya kita lihat di situ, itu sudah jelas. Saya ambil contoh sekarang, Pak Arcanda Tahar. Ketika beliau ketahuan memegang pasport Amerika Serikat. Dia cuma memegang pasport Amerika Serikat. Amerika Serikat negara atau bukan? Negara. Apakah dia kehilangan kewarganegaraan? Iya. Karena di pasal 23 dikatakan salah satu kehilangan kewarganegaraan apabila dia memegang pasport dari negara lain. Selesai. Dan pada waktu itu kan nggak ada proses, misalnya Menteri Hukum dan HAM menyatakan bahwa beliau tidak lagi berkewarganegaraan. Langsung hilang. Lalu prosesnya adalah pewarganegaraan terhadap Pak Arcandra. Tapi pewarganegaraan kan harus memenuhi beberapa persyaratan. Dan syaratnya itu ya tentu dia tidak boleh melakukan kejahatan dan lain sebagainya. Buat apa orang yang melakukan suatu kejahatan mau diwarganegarakan menjadi warganegaraan Indonesia lagi. Oke baik. Selamat menikmati.